Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saat ini lisan kita ini seringkali digunakan untuk apa? Kebaikan atau keburukan Nah dua-duanya ini punya dalil Ya baik itu dalam hadis maupun kirman Allah dalam Al-Quran Bahkan di bahasa Indonesia pun Udah banyak nih istilah-istilah tentang lisan Kayak misalkan mulutmu harimaumu Atau lisan lebih tajam daripada pedang Atau daripada pisau Kemudian saya juga pernah mendengar Kajian dari seorang ustad Yang menyebutkan bahwa Lisan itu seperti sihir Ya kenapa seperti sihir? Karena terkadang kita Mendengar omongan orang aja bisa terbuai gitu Ya entah orang itu berjanji apa Padahal kita sendiri gak tau nih Orang itu bisa nempatin atau enggak gitu Nah jadi itulah alasannya kenapa Lisan itu bisa baik dan bisa buruk gitu Dan juga bisa berbahaya Baik untuk diri kita maupun orang lain Nah ada juga dalilnya Dalam sahibu khori Salamatul insan Fi hafdil lisan Keselamatan manusia tergantung pada Kemampuannya menjaga lisan Ya jadi Dalam riwayat itu Sederhananya Dengan kita jaga omongan aja Kita bisa selamat nih Ya baik dunia maupun di akhirat Ya karena Orang yang Mampu menjaga Atau mengontrol lisan nya Itu cenderung Dia akan bisa mudah Mengontrol Segala urusannya Karena kan Kehidupan ini kan kita Sebagai manusia Sebagai makhluk sosial Kita butuh sosialisasi ya Namun kalau misalnya kita Tidak bisa menjaga lisan kita Maka Seringkali terjadi Perpecahan nih Di antara umat gitu Entah itu salah ngomong Entah itu mengecewakan orang lain Entah itu melemahkan Atau gibah Yang dosanya juga Sangat besar Kemudian Bisa ditarik lagi Ke hadis Inamal Al-Malu Biniat Jadi kita juga Sebelum berbicara Atau menggunakan Lisan kita Hendaknya kita Punya niatnya Apa dulu nih Apakah itu untuk Ria Untuk dipuji orang Atau memang Si Pembicaraan kita ini Untuk mengutarakan Kebaikan-kebaikan Ada juga Hadis yang sering kita dengar Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah Berbicara yang baik Atau Lebih baik Diam Di situ udah jelas nih Kalau misalkan Kita setidaknya Tidak mampu Berbicara dengan baik Lebih baik kita Diam aja nih Karena Senantiasa diri kita tuh Punya rasa Kekhawatiran Atau ketakutan nih Kalau saya ngomong Kira-kira nyakitkan orang lain Apa enggak ya Dan kalau misalkan Kita merasa Benar sekalipun Yang kita sampaikan baik Kita juga harus Berpikir ulang nih Yang menurut kita baik Menurut orang lain Baik apa enggak nih Nah itu kan Kembali lagi ke Sifatnya manusia sendiri Entah kita yang Emang niatnya baik Ya insya Allah Balasannya juga baik Kita hanya berharap Selama ini baik Dan ini sesuai dengan Ajaran agama kita Sesuai dengan syariat Insya Allah Balasan dari Allah Juga akan baik Ada juga Dalil Dalam firman Allah ya Di surat Of Ayat 18 Artinya Tidak ada suatu ucapan pun Yang diucapkannya Melainkan ada Dekatnya Malaikat pengawas Yang selalu hadir Nah itu Malaikat yang sering mencatat Amal perbuatan Yaitu Rokib dan Atib Disini juga sudah dituliskan Di dalam ayat tersebut Jadi Kita nih sebenarnya Sebagai manusia harus Sejatinya tuh harus Selalu merasa takut ya Dalam melakukan sesuatu gitu Takut kepada Allah tentunya Karena Kita mau bicara aja Sebelum bicara sekalipun Kita udah terbesi di dalam hati Ini Allah mau tahu gitu Apa yang mau kita utarakan gitu Kalau kita tetap ngomong Kalau baik Insya Allah baik gitu Tapi kalau buruk Untuk orang lain kan Jatuhnya Omongan kita juga tidak baik Dan itu Senantiasa akan selalu dicatat nih Amal perbuatan kita nih Amal kedua malaikat itu gitu Dan Reson kita ini Akan selalu Akan selalu dipertanggungjawabkan Nanti di Herat gitu Makanya Harus selalu hati-hati Namun Bukan berarti Karena hati-hati Selalu merasa hati-hati Atau merasa takut Bukan berarti kita tidak boleh bicara Maksudnya Bicara tuh Yang baik lah Berusaha Sebisa mungkin Berusaha Berbicara Yang baik gitu Hindari dari bicara-bicara Yang jelek Atau potor Atau menghina orang lain Bahkan Kalau misalkan Lisan kita Senantiasa dipakai Untuk Ngaji Atau ibadah Kayak tilawa Atau menghafal Quran Kita juga akan mendapat pahala Dan yang mendengarkan Juga akan Mendapat pahala gitu Seperti contohnya nih Ada Adiknya Sahabat Umar bin Notok Yang akhirnya Umar sendiri Masuk Islam Karena mendengar Ayat Al-Quran gitu Jadi kalau misalkan Kita baca Al-Quran aja Kita setidaknya bisa Menyentuh Atau membuat hati orang lain Itu bisa bergetar gitu Sampai akhirnya Seorang Umar bin Hoto pun Bisa mendapat Hidayah Karena si adiknya ini Sedang belajar Al-Quran ya Pada saat itu Nah kemudian Ada juga nih Dampaknya Kalau misalkan Lisan kita nih Tidak dipakai Untuk Hal-hal yang baik Ada riwayat Sahih Buhari Muslim Yang berbunyi Sesungguhnya Seorang hamba Yang mengucapkan Suatu perkataan Yang tidak dipikirkan Apa dampak-dampaknya Akan membuatnya Terjerumus Ke dalam neraka Yang dalamnya Lebih jauh Dari jarak timur Dengan barat Nah ini Ini bukti nih Bahwa Kalau misalkan Kita ingin Mengecapkan sesuatu tuh Harus Bener-bener dipikirin nih Dampak untuk Orang lain itu apa Apakah memang Baik atau buruk Yang saya jelaskan sebelumnya Kalau misalkan Kita berbicara Tanpa berpikir terlebih dahulu Yang penting saya ngomong nih Apa aja yang ada di pikiran saya Saya omongin gitu Tapi tiba-tiba Yang kita omongin Nyakitin orang lain Dan orang lain itu Akhirnya jadi apa Jadi benci Jadi dengki kepada kita Akhirnya dia mendoakan Yang tidak baik juga Kepada kita Jadi Disini aja Kalau misalkan kita Nggak mikirin orang lain Maka nih jaminannya Udah jelas nih Neraka yang dalamnya Lebih jauh dari Jarak timur Dengan barat Namazubilamin Jadi Hati-hati nih Dalam kehidupan kita Udah Udah diatur sebaik mungkin Udah diatur sebaik mungkin Bahkan Segala macam Bentuk kehidupan Yang kita alamin sekarang Ini udah ada Di dalam Al-Quran Dalam ini juga udah jelas Jadi Jangan menjadi Munafi gitu Kalau misalkan Kita belum dapat Hidayah Terus kita Belum ini Belum itu Belum mau hijrah Segala macam Padahal udah jelas Udah Apa namanya Tuntunannya udah jelas Udah ada di dalam Al-Quran Dan ketika kita Sudah bisa menjaga Atau mengontrol Risang kita Insya Allah Kita juga akan mampu Mengontrol Segala urusan Kita sendiri Dan Insya Allah Akan selalu dalam Ajaran Allah Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Mungkin Sharing kali ini Cukup Setiaan dari saya Untuk kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax